Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sorong menyelenggarakan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam berpolitik pada Pesta Demokrasi 2019 mendatang. Bekerjasama dengan Himpunan Wanita Karya Kota Sorong yang tergabung dalam gerakan organisasi wanita, diselenggarakan sosialisasi peran perempuan dalam berpolitik pada pemilihan legislatif 2019. Perwakilan Himpunan Wanita Karya Kota Sorong merasa sosialisasi ini sangat bermanfaat, karena mereka yang nantinya akan terlibat dalam pemilihan legislatif boleh mengetahui prosedur dan tata cara. Sebagai salah satu organisasi wanita, tentunya HWK sangat mendukung anggotanya untuk bertarung dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. KPU, Bawaslu, dan Kesbank, Pol untuk memberi kami sosialisasi untuk kegiatan ini supaya kami kaum perempuan itu tahu prosedur yang apa yang harus kami lakukan, khusus kami yang calik-calik yang untuk bertarung pada 2016. Sementara salah satu pemisi haris KPU Kota Sorong menjelaskan, keterwakilan perempuan pada setiap partai politik wajib 30 persen. Begitu pula dalam pemilihan suara nanti, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena KPU juga menghimbau agar seluruh organisasi perempuan dapat melakukan strategi yang baik sehingga dapat memperoleh suara yang banyak. Sehingga dapat memperoleh suara yang banyak. Setiap partai politik itu mengusulkan caleg, kemudian di dalam setiap daffil harus menyertakan 30 persen ketolongan perempuan. Itu harus. Jadi kalau misalnya kata-kata satu, dia harus empat. 11 kursi harus empat orang. Nah kalau tiga saja itu nggak bisa. Jadi 30 persennya itu ada di situ. Terkait perolehan suara setelah pemilu, itu sama, tidak ada perbedaan dengan caleg laki-laki. Justru itu kita minta untuk caleg perempuan, kemudian komunitas perempuan, ini berusaha sekuat tenaga. Artinya bahwa melakukan strategi-strategi yang baik sehingga memperoleh suara juga sama. Sama banyaknya dengan laki-laki.